untuk mengurangi bau dan kepengapan di dalam kandang selain menggunakan penyemprotan menggunakan EM4 fermentasi kita bisa melakukan penyesetan agar untuk kotoran yang membuat bau amonik di dalam kandang bisa berkurang seperti apa tahapannya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai Assalamualaikum teman-teman pada kesempatan video kali ini kita inti perawatan rutin setiap mau lepas dari masa brooding jadi saat ini untuk pemeliharaan memasuki umur 13 hari seperti rutinitas pemeliharaan sebelumnya ketika kita melakukan penyesetan di umur 7 ataupun 8 hari ini untuk penyesetan dilakukan di umur 13 hari jadi mendekati lepas masa brooding di umur 15 sampai 16 hari ini kita tekankan untuk bagian sekam kita bersihkan lebih cepat untuk penyesetan kali ini kita melakukan hanya sekali dari umur pemeliharaan 1 sampai 15 hari atau lepas dari masa brooding karena dibantu dengan cuaca yang relator lebih cerah dari kemarin untuk sekam tidak begitu basah ini untuk sekam yang akan kita ambil jadi foto seperti ini kita akan selesai tipis saja kemudian nanti ketika untuk sekam sendiri sudah mulai pipis kita bisa tabur sekam yang baru untuk penyesetan kali ini dipokuskan pada bagian lantai bawah karena kelembapan yang terlalu lebih tinggi dibandingkan dengan lantai atas ini kita seset untuk bagian lantai bawah dahulu kemudian nanti kita kontrol untuk bagian lantai yang atas kira-kira kalau untuk sekam sudah mulai kotor dan menggumpal untuk bau dan kepengapan dalam kandang mulai terasa baru kita melakukan penyesetan pada bagian lantai atas tahapan penyesetan ini sebagai langkah untuk menjaga performa ayam broiler setelah lepas dari masa brooding nantinya agar untuk kesehatan ayam broiler bisa lebih terjaga karena untuk kepengapan dalam kandang semakin terasa karena kotoran untuk ayam broiler juga semakin banyak jadi kita langsung selesai saja untuk bagian sekamnya agar untuk bau amoniak dalam kandang bisa lebih berkurang untuk penyesetan dalam preode kali ini bisa dibilang tidak terlalu sering seperti preode sebelumnya ini untuk 1-15 harian yang dilakukan 1 kali karena dibantu dengan cuaca yang cukup panas kemudian dengan penyemprotan menggunakan empat fermentasi ini untuk kepengapan dalam kandang cukup tidak terlalu bau ataupun tidak terlalu pengat sebenarnya untuk resiko penyesetan sendiri tentunya juga ada ya teman-teman seperti menipisnya sekam ketika kita ambil atau kita keruk seperti ini jadi kita harus punya tambahan sekam untuk menabur sekam yang baru tapi karena di tempat saya relatif lebih dingin ketika malam hari jadi untuk lembapam pada bagian rantai bawah ini relatif membuat sekam cepat basah dan kotor ini berdampak bau di dalam kandang jadi 1-15 hari saya rutinitaskan 1 kali penyesetan tahapan penyesetan ini saya ambil salah satu upaya untuk menjaga ayam broil ragat mulai dari lepas dari masa broil nantinya tidak mudah terserang penyakit cekrek ataupun ngorok ini disebabkan karena kotornya udara yang disebabkan amoniak yang menumpuk pada bagian dalam kandang tak lupa kita bantu penyemprotan menggunakan empat fermentasi secara rutin 2 ataupun 3 hari sekali setiap untuk cuaca bisa dibilang cukup panas jadi kita bisa melakukan penyemprotan ini sebagai upaya untuk mengurangi bau di dalam kandang oke dan mungkin cukup dulu video kali ini teman-teman tentang perawatan rutin yang saya lakukan ketika ayam broil ragat sudah mulai lepas dari masa broil dengan melakukan penyesetan sekam mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat ataupun pengalaman baru seputar beternak ayam broil ragat sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati